Halo teman kece, apa kabarnya nih? Kembali lagi dengan Kak Nifta. Di video kali ini kita akan belajar mengenai seni teater dengan materi kreativitas laku peran. Teman kece, perhatikan gambar berikut ini. Setiap komposisi penataan panggung akan memberikan kesan tertentu pada suatu penampilan teater. Penataan panggung tersebut akan memberikan kesan berupa, kecuali? Untuk tahu jawabannya, yuk kita bahas. Komposisi tersebut adalah komposisi simetris. Komposisi simetris adalah komposisi yang membagi objek atau piranti tata panggung dalam dua bagian dan menempatkan bagian tersebut dalam posisi yang sama dan seimbang, baik dalam segi jumlah maupun bentuknya. Jika digambarkan komposisi ini mirip dengan cermin, bagian yang satu merupakan cerminan bagian yang lain. Pembagiannya bisa secara diagonal, horizontal, atau vertikal. Gambar komposisi tersebut memperlihatkan bahwa pembagian objek kanan dan kiri sama persis, termasuk penataan dan jumlah objek. Penataan simetris memberikan kesan rapi, formal, dan sedikit kaku. Biasanya, dalam sebuah pementasan, komposisi simetris digunakan dalam pertunjukan teater konvensional yang memang lebih formal. Jadi, sudah tahu ya teman kece jawabannya? Penataan panggung tersebut akan memberikan kesan berupa rapi, sedikit kaku, dan formal. Yang bukan adalah pilihan jawaban B, acak. Gimana teman kece? Mudah kan? Sekarang, teman kece yang coba jawab pertanyaan ini di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya. Kalau teman kece mau latihan soal seni teater lebih banyak lagi, yuk kunjungi website kami di kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Playstore sekarang juga. Kejar Cita, Kejar Ilmu, Rai Cita. Terima kasih telah menonton!